Halo, selamat datang di channel Youtube Lose Ferdi. Hari ini Lose ingin melanjutkan seris video Lose dengan judul Satu Akun Aksi Infinity Hanya Untuk Satu Orang Part Ketiga. Oke, sebelum Lose lanjut, Lose ingin informasikan Lose punya visi dan misi menjalankan channel Youtube Lose Ferdi. Visi Lose adalah saya ingin menyelamatkan jutaan jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan tetap berada di rumah namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game Aksi Infinity. Misi Lose adalah saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game Aksi Infinity. Sebelum Lose lebih lanjut, Lose ingin informasikan informasi penting investasi di pasar kripto sangat berisiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, langsung saja Lose ingin sharingkan update informasi terkait satu akaun Aksi Infinity. Aksi Infinity hanya untuk satu orang. Oke, jadi kemarin pertanggal 29 Oktober itu ada mod server moderatornya di Discord Aksi Infinity bernama Programmetically Pool. Ini yang sering update di support channel Aksi Infinity. Di sana dia ditanya bagaimana kalau schooler atau anak asuh main 2 account schooler atau lebih. Dia menjawab, tergantung, bila kami bisa membuktikan kalau manajer Aksi Infinity yang terkait mendukung anak asuh untuk melakukan multi-accounting, maka kami akan ban semua akaun terkait. Bila schooler atau anak asuh melakukannya sendiri tanpa pengetahuan manajernya, maka yang di-ban hanya akaun yang dimainkan schoolernya saja. Oke, ini artinya yang dihukum tetap orang tua asuh atau manajer Aksi Infinity yang terkait. Nah, berhubung mereka ada investasi uang untuk membuat satu tim untuk schooler atau anak asuh mereka mainkan. Ketika salah satu schooler atau anak asuhnya bohong dan memainkan lebih dari satu account untuk dirinya sendiri, maka siap-siap mereka kehilangan uang investasi mereka. Nah, ini Lause sudah jauh hari pikirkan dan antisipasi berhubung Lause sudah membaca term of use. Aksi Infinity yang dibahas lengkap pada peraturan nomor 8 di channel komunitas Discord Lause Verdi. Nah, sebelum kalian lebih lanjut, kalau kalian baru nonton video Lause hari ini dan kalian belum join di komunitas FO, kalian bisa join ke komunitas FO dengan mengklik link yang Lause taruh di atas ini. Dan setelah join, pastikan kalian mendapatkan role murid. Caranya bagaimana? Sudah dijelaskan di saat kamu menginjakkan kaki pertama kali di komunitas FO. Sudah disambut dengan welcome message, tinggal kalian baca dan kalian pelajarin caranya seperti apa. Itu sangat mudah dan gratis. Oke? Kita lanjut ya. Jadi, ada baiknya sebelum teman-teman buka program scholarship sendiri, teman-teman baca ulang peraturan di poin nomor 8, ya, yang di komunitas Discord Lause tadi, ya. Dan pikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa jalankan program scholarship teman-teman dengan aman, ya. Tidak ketemu anak asuh yang serakah, main lebih dari dua account, dan tiba-tiba account yang kamu sharingkan ke anak asuh tersebut kena ban. Karena ketahuan sama developer, dia main dua account sekaligus. Ya, itu sangat disayangkan sekali, kalau misalnya terjadi. Oke. Untuk komunitas FO sendiri, sejauh ini kita masih mempercayai semua anak asuh newbie, anak asuh pro, anak asuh expert, bahkan alumni FO, ya, mengetahui dengan jelas kesepakatan kita di awal pada saat mengerjakan seleksi tahap 3 di ruang guru komunitas FO. Dan Lause yakin semua tim inti komunitas FO sudah tahu jelas makna dari statement of the week, week yang pertama, 23 Juli 2021, Lause ada postingkan, If we lose money, we don't lose anything. If we lose trust, we lose everything. Ya, itu artinya jika kita kehilangan uang, kita tidak akan kehilangan apapun selain uang. Namun bila kita kehilangan sebuah kepercayaan, kita akan kehilangan segalanya. Ya, ini benar-benar terjadi, bahkan di dunia nyata juga iya terjadi, ya. Kalau kita kehilangan sebuah kepercayaan dari orang, maka kita tidak akan susah sekali akan mendapatkan pekerjaan, susah sekali akan mendapatkan partner bisnis, susah sekali akan dapat partner hidup, ya. Jadi, jangan sampai kita menjual integritas kita ke sesuatu yang sebenarnya, kalau misalnya kalian investasi waktu dengan baik, kalian bisa tahu, ternyata kalau kita main baik-baik aja, nggak perlu main curang, nggak perlu seraka, kita bisa dapat lebih banyak daripada ketika kita main curang. Ya, untuk main curang saat ini memang iya, saat ini ya, dapatnya lebih banyak. Ya, tapi, in long run, ya, di jangka panjang, kita tidak akan mendapatkan kepercayaan dari siapapun lagi. Oke, itulah yang diharapkan untuk bisa teman-teman pelajari dari video yang satu ini. Oke, nah, namun, bila lause dipaksa untuk menjalankan sanksi sesuai kesepakatan kita di ruang guru, ya, di ruang guru komunitas FO maksud lause, ya, maka, lause akan tetap lakukan demi keberlangsungan komunitas FO dalam jangka panjang. Jadi, ada sanksi khusus untuk anak-anak asu di komunitas FO yang melanggar, ya, kesepakatan kita bersama. Dan ini juga berlaku untuk orang tua asu yang mendaftar di komunitas FO, tapi tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, yaitu membagikan hak yang sudah harus menjadi haknya anak asu. Nah, itulah kenapa lause di sini sebagai penengahnya, lause menampung bagi teman-teman yang punya aksi nganggur, yang merasa bisa, nih, untuk diberikan ke anak asu, kalian bisa daftar ke komunitas FO dengan mengisi form pendaftaran orang asu di, ini ya, orang tua asu di sini, ya. Di bawah, pas tepat di bawah pendaftaran anak asu punya ini, form. Kalau misalnya kalian yang mau main game aksi infinity secara gratis, cuma butuh investasi waktu untuk pelajarin cara mainnya, kalian bisa isi form pendaftaran anak asu di sini, ya. Nah, dan khusus di komunitas FO ini, kita mencari bakat-bakat potensial-potensial yang baik dari Indonesia. Oke, karena memang komunitas FO didirikan untuk menjadi tempatnya orang Indonesia belajar tentang aksi infinity. Oke, nah, selanjutnya, Lawse juga mau lanjutkan lagi tadi, ya, di sini, di bagian pengumuman. Nah, oleh karena itu, harapan Lawse untuk seluruh murid, sebaiknya investasi waktu dulu yang banyak untuk memahami game aksi infinity sebelum kalian memutuskan investasi uang kalian di game ini. Bahkan sebelum kalian memutuskan untuk jadi orang tua asu atau, ini ya, manager aksi infinity kalian sendiri, ya. Supaya kalian bisa memberikan edukasi yang baik, memberikan edukasi yang benar kepada anak asu kalian, supaya mereka tidak multi-accounting, ya. Karena kalau misalnya mereka multi-accounting, pada akhirnya kita sebagai orang tua asu, kita sebagai manager aksi infinity yang bakalan kena hukum, karena investasi kita akan lenyap, karena di-ban, ya, sama asu infinity developer. Ya, jadi, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton hari ini. Oke, lalu dia ini, kemarin juga, ya, pas itu juga, di bawahnya dikit, dia lanjut ditanyain nih, bagaimana bisa kalian buktikan bahwa orang bermain dengan teknik multi-accounting? Ya, dia menjawab, kami punya sistem untuk mengetahui seseorang bermain multi-account. Kami tidak akan memberitahukannya secara detail terkait sistem yang dimaksud. Jadi, ini dia, ya. Ini chat yang pertama ini ditanyain, kan. Nah, kalau misalnya di-ban, schoolernya aja yang di-ban, kan. Nggak semuanya. Nah, jadi di sini dijelaskan. Ya, itu tadi, seperti yang lo sudah translitkan di atas, ya. Nah, kalau yang ini juga problematical, ya, ini juga ditanyain. Kan susah, ya, membuktikan orang main multi-accounting. Nah, dia, mereka ada punya sistemnya. Dan lo sudah percaya itu, ya. Mungkin sistemnya saat ini memang belum develop bagus, karena mereka belum bisa memprovide bukti yang pas. Sehingga masih ada aja orang-orang yang main multi-accounting tidak di-ban. Tapi, namanya ini teknologi, dan teknologi itu semakin haris, semakin maju, dan semakin berkembang, ya. Tinggal tunggu waktu aja. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah tahu ini salah, dan masih kalian lanjutkan, ya, lo sesih harap, ya, kalian nggak kena ban, ya. Tapi kalau kena ban, ya, kalian udah tahu resikonya karena apa, ya. Semoga lah, ya, video ini dapat membuka pikiran, atau membuka wawasan teman-teman yang sudah setia nontonin channel YouTube Losoferdi, untuk bisa, ini ya, develop, untuk bisa cari cara yang lain, untuk mendapatkan keuntungan lebih dari aksi Infinity, selain multi-accounting. Oke, sekian informasi yang dapat Loso sampaikan. Loso sebelum tutup, Loso ingin ingatkan sekali lagi, investasi di pasar kripto sangat berisiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, visi dan misi Loso yang ini sangatlah besar. Loso butuh bantuan dari teman-teman yang setia nontonin channel YouTube Losoferdi, agar meninggalkan like, di setiap video yang Loso upload pada setiap harinya jam 1 siang, dan sharingkan ke teman-teman kalian video ini, supaya mereka bisa mendapatkan sesuatu dan yang bermanfaat untuk karir mereka di aksi Infinity. Oke, dan juga, untuk supaya tidak ketinggalan update-update informasi soal aksi Infinity, kalian bisa tekan tombol subscribe, hidupkan loncengnya, dan kalian juga berikan komentar-komentar positif di video Loso di bawah, supaya Loso lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi yang akurat kepada teman-teman, supaya bisa menemani teman-teman sukses di karir aksi Infinity. Ya, sekian video Loso hari ini, Loso tutup dengan sebuah salam, salam Wuhu, because it's Wuhu time. Dadah! Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.